Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini, jadi kali ini saya akan berbagi sebuah cara bagaimana cara kita mengunci laptop kita menggunakan gambar atau memasukkan password dengan menggunakan gambar karena biasanya laptop atau komputer yang kita gunakan biasanya menggunakan karakter kuruk atau angka untuk kita memberikan password nah kali ini kita hampir sama dengan kita menggunakan handphone atau hp atau iphone ya jadi kita memberikan password menggunakan gambar ya untuk nanti ada kode-kode tersendiri yang harus kita klik atau ada simbol-simbol yang harus kita klik dan itu hanya kita yang tahu, oke teman-teman nah terkait dengan caranya bagaimana tentunya terlebih dahulu teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe dan klikkan tombol loncengnya ya supaya nanti ketika ada video baru maka teman-teman yang pertama kali menonton video tersebut, oke teman-teman yang pertama teman-teman lakukan adalah klik ini ya lambang windows ini ya klik lambang windows ini kemudian ini ya klik setting atau pengaturan nanti pilih akun ya akun yang ini kita klik akun kemudian masuk ke sign in option sign in option ya yang ini ada lambang kunci ya teman-teman tinggal di klik nah disini ada add picture password ya nah tetapi biasanya menu ini add tambah tambah ini biasanya dia akan aktif ya dia akan aktif setelah kita memberikan password disini ya password laptop kita atau komputer kita terlebih dahulu teman-teman buatkan terus password disini sampilannya sama dengan ini dengan add dan dimasukkan password kalau sudah jadi baru di aktif menu di bawah oke kalau sudah paham kita lanjut ya setelah muncul seperti ini tinggal kita klik add add picture ya add pause ini nah nah karena teman-teman sudah membuat password nah tinggal dimasukkan password yang biasa teman-teman gunakan ya ini sudah saya buatkan password choose picture cari gambar ya kita klik yang ini nah teman-teman cari dimana gambar atau gambar yang mana mau dipakai misal kita pakai ada gambar ini misal gambar apa maunya teman-teman misal gambar baby nah ini ya gambar baby banyak misal ini kita pakai kita pakai gambar ini misal ya yang ini kita klik open nah nah setelah muncul seperti ini kita pilih use the picture this use this picture ya kita klik nah akan muncul 1, 2, 3 kita disuruh menandai 3 ya sama kayak handphone itu pakai sidik jar itu ya 3 kali 3 kali masukkan gambar baru dia di ACC ya nah gambar pertama gambar mana yang mau kita jadikan gambar kunci misal disini sambil gambar ini mata 1 oke gambar kedua sudah aktif ya kita klik lagi tinggal gambar ketiga kita klik hidungnya mungkin nah kalau ini bebas teman-teman mau seserah mana ya tapi dengan jatotan jangan lupa ya kita ulangi lagi yang tadi ya konfirmasi ini ya kita klik lagi klik lagi hidung oke sudah di ACC tinggal finish nah berarti gambar sudah kita buat tadi sudah jadi teman-teman ya password yang kita buat tadi sudah jadi nanti teman-teman tinggal tinggal masukkan saya log send out teman-teman ya tapi biasanya ini kalau send out ini tidak muncul di layar ya bagaimana kita masukkan passwordnya tapi caranya nanti tinggal itu aja teman-teman ya pas masuk tinggal muncul seperti itu ya kita klik coba ya oke oke nah seperti itu teman-teman ya ini kita klik matanya ini hidungnya oke nah seperti itu teman-teman caranya ya tinggal masukkan seperti itu ya kalau sudah dandai matanya dua tiga hidungnya ya baru sudah bisa kita pakai berarti sudah ACC kalau sudah finish berarti sudah bisa dipakai dan gambar itu bisa gambar bebas atau tanda yang mau dijadikan quality bebas teman-teman oke saya kira itu teman-teman ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana kita memberikan password menggunakan gambar di laptop atau komputer kita oke terima kasih atas waktu-waktunya untuk menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh